Intro Ya, selamat pagi juga all senior leaders dan teman-teman semua Terutama fans beratnya Kowary nih yang banyak banget disini Siapa lagi? Siapa aja nih Nala? Oke, di pagi ini kita akan bahas materi tentang deep learning for computer vision Kita juga akan belajar bagaimana sih tentang computer vision itu seperti apa nantinya Terus bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana implementasinya Sudah diterapkan dimana aja dan prospek bisnisnya kira-kira seperti apa Banyak banget Mas Ari, halo Halo, ya Waktu dan tempat kami persilahkan Kowary Terima kasih Mas Nala, Mas Ebu Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Nama saya Ari Hardiawan Pekerjaan sehari-hari ngurusi Core Network untuk Surabaya Utara Kebetulan saya juga ikut join komunitas di Surabaya Python Community Membernya ada sekitar 2.500 member Dimana goal dari komunitas ini adalah Supaya AI di Indonesia itu berkembang dengan pesat Ijinkan saya mau sharing Kenulis saja tentang Deep Learning for Computer Vision Deep Learning ini adalah bagian dari AI sebenarnya Bagian dari AI Dimana lagi booming Sekitar 2 tahun terakhir ini Time to go home Everybody in here Come on Everybody Quickly, quickly No, no pushing Everybody can fit There you go Little bit to the left Little bit to the right Come on everybody Everybody And Good job Thank you Langsung aja udah lihat videonya Gimana menakjubnya AI Dan potensi mengerikan Bagi yang Kalau di tangan yang orang kurang baik AI itu adalah Bagi suatu teknik Dimana komputer itu Meniru kecerdasan manusia Dengan menggunakan logika Bahkan Diprediksi akan lebih kecerdasan manusia Kemudian Message Learning adalah Bagian dari AI Dimana Itu akan Menggantikan atau Menirukan perilaku manusia Untuk menyelesaikan masalah Sedangkan Deep Learning Deep Learning baru booming Sekitar tahun 2006 Itu adalah Subbidang Message Learning Dimana Isinya itu Algoritma-algoritma yang Kompleks Itu untuk Menyelesaikan masalah Contoh dari AI sendiri Itu IBM Ada Deep Blue Dimana Deep Blue ini Tahun 902 Kalau tidak salah Tahun 2002 Itu mengalahkan Juara dunia Catur Gary Kasparov Machine Learning Contohnya adalah IBM Watson Sama Google Search Algoritma Sama Amazon Recommendation Sedangkan Deep Learning Ini Contohnya AlphaGo AlphaGo ini Yang mengalahkan Catur Tradisional China Juara dunia Sampai Pecaturnya sendiri Pensiun gara-gara Di kalahkan Sama AlphaGo Ini Kemudian Yang contoh Dari Deep Learning Itu adalah Natural Speech Recognition Kemudian Sama Waimu Waimu ini Self-driving Google Ini untuk History AI AI Pertama kali Tahun 1950 Itu Pencetusnya Alan Turing Dia Mempropos Untuk Mesin Intelijen Dimana Mesin ini Bisa berpikir Seperti manusia Nah sedangkan Untuk AI Sendiri Istilah AI Itu Dicetuskan oleh John McCarthy Tahun 1955 Sampai Terakhir AlphaGo AlphaGo itu Supercomputer dari Google Itu proyeknya Dari Deep Mind Google Negara Dan Organisasi Yang Intens Untuk Mengadakan Research Di bidang AI Yang Nomor Satu Itu Google Kemudian Level University Stanford Sama MIT Sama Carnegie Mellon Sama UC Berkeley Nah ini Yang Untuk Negara Yang Paling Intens Adalah Amerika Kedua Eropa Kediga China Nah Singapura Nomor Sepuluh Ini Nanti Kita Apa Saya Jelasin Tentang Positif Sama Negatif AI Itu Sendiri Nah Ini Positifnya Adalah Bahwa Persoalan Persoalan Kompleks Bisa Disederhanakan Dan Ada Solusinya Kemudian Menghemat Waktu Kemudian Produktivitas Akan Bertambah Karena Mesin Bisa Bekerja 24 jam Non-stop 7 hari 24 jam AI Ini Bisa Menggabungkan Beberapa Bidang Pengetahuan Kalau Computer Vision Itu Biologi Sama Computer Science Itu Nah Untuk Negatif Kalau Implementasi AI Itu Otomatis Menambah Pengangguran Karena Semuanya Akan Dikerjakan Oleh Mesin Kemudian Biayanya Tinggi Karena Butuh Coding Butuh Perangkat Komputer Yang Speknya Tinggi Kemudian AI Diprediksi Itu Bisa Mengungguli Kecerdasan Manusia Kemudian AI Bisa Jadi Mesin Pembunuh Seperti Pak Bayu Tadi Bilang Terminator Yang Skynet Itu Artikel Artikel Yang Di Dunia Dimana AI Itu Sampai Bisa Memprediksi Kematian Orang Jadi Awalnya Si Developer Meneliti Dari Pasien Penyakit Jantung Computer Ini Dimasukkan Data ECG ECG Itu Alat Pengukur Detak Jantung Di Injek Data 1,77 Juta ECG Kemudian Diprediksi Oleh Computer Itu Terus Kemudian Ada Teknologi Namanya DeepPig DeepPig Itu FaceSwap Sama VoiceSwap Ini Bisa Banyak Timbul Fitnah Sama Hoax Nah Ini Deep Learning Ini Sebenarnya Sudah Kakek Umurnya Sekitar 73 Tahun Tapi Dia Masih Di Perkerjakan Di Google Sebagai Kepala Lab AI Di Google Saya Terinspirasinya Dari Beliau Ini Gio P Hinton Semakin Tua Tapi Dia Semakin Produktif Sampai Dia Yang Pencetus Deep Learning Tahun 2006 Melalui Papernya Deep Believe Net Itu Akhirnya Deep Learning Ini Populer Nah Pada Saat Tahun 2006 Itu Pada Saat Dia Meluarkan Paper Tentang Deep Blast Net Itu Membutuhkan Spek Komputer Yang Tinggi Akhirnya Pada Tahun 2009 Andrew Andrew Ng Memperkenalkan GPU Dimana GPU Itu Untuk Memproses Algoritma Algoritma Deep Learning Sehingga Itu Lebih Gampang Makanya Disarankan Kalau Untuk Belajar Deep Learning Apalagi Yang Image Processing Lewat GPU Aja Jangan Lewat CPU CPU Pasti Lambat Banget Deep Learning Ini Implementasinya Apa Aja Seperti Face Recognition Self Driving Car Sama Speed Recognition Saya Lanjut Apa Computer Vision Computer Vision Itu Salah Satu Ilmu Dari AI Dimana Computer Itu Bisa Melihat Seperti Layaknya Manusia Jadi Tujuannya Adalah Meniru Kemampuan Sensorik Dari Mata Dan Otak Kita Mungkin Bisa Jadi Akan Mengungguli Otak Dan Mata Kita Computer Vision Itu Mempelajari Tentang Pertama Matematika Harus Kemudian Kedua Image Processing Kemudian Kita Harus Belajar Masalah Pattern Ini Yang Dinamakan Pattern Mas Jadi Gambar Asli Ini Basicnya Computer Vision Kita Ubah Ke GGB GGB Itu Green Red Nah Ini Untuk Technic Computer Vision Sendiri Ada Algoromisma Yang Namanya Yang Paling Populer Adalah CNN Convolusional Neural Network Di Dalam CNN Sendiri Ada Lima Yaitu Image Klasifikasi Itu Pengkategorian Oh Ini Kucing Oh Ini Anjing Oh Ini Mobil Gambar Gambar Ini Harus Sebisa Mungkin Banyak Karena Apa Jenis Kucing Kan Banyak Ada Kucing Mankun Ada Kucing Kampung Ada Kucing Apa Itu Kita Klasifikasi Gimana Cara Klasifikasinya Kita Kasih Label Biasanya Terus Yang Kedua Teknik Yang Diperlukan Di CNN Yaitu Object Detection Kemudian Setelah Itu Object Tracking Object Tracking Itu Mobile Object Tapi Akan Selalu Disoroti Disoroti Oleh Si Komputer Oh Ini Orang Lagi Jalan Habis Itu Sematic Segmentation Sematic Segmentation Itu Yang Gambar Paling Bawah Sebelah Kiri Ini Dimana Gambar Ini Akan Dubah Menjadi Pixel Pixel Kemudian Dari Pixel Ini Akan Dipahami Oh Ini Gambar Apa Ini Warna Biru Contohnya Mobil Jadi Diklasifikasi Warna Pixelnya Oh Biru Ini Mobil Kuning Itu Rambu Rambu Lalu Lintas Sedangkan Biru Agak Muda Itu Orang Kemudian Yang Terakhir Untuk Teknik CNN Sendiri Ada Namanya Instant Instant Itu Istilahnya Objek Ini Dimasking Jadi Tidak Seperti Yang Semantik Si Instant Ini Apa Istilahnya Memasking Objek Yang Diketahui Gambar Mobil Dimasking Ada Yang Spetamontor Dimasking Nanti Apa Yang Diputukan Bila Kita Belajar Deep Learning Tentang Computer Vision Satu Untuk Computer Vision Sendiri Untuk Level Beginner Sama Intermediate Itu Yang Diperlukan Bahasa Pemprograman Python C C++ Java Sama MATLAB Saran Saya Permulaan Sebaiknya Pemakai Python Karena Python Itu Sudah Di Compact Yang Tadi Rumus Rumus Yang Rumit Itu Sudah Di Compact Dalam Bentuk Librarianya Si Python Oke Terus Untuk Computer Yang Apa Yang Kita Perlukan Untuk Computer Vision Yang Nomor Dua Adalah Open CV Open CV Itu Library Yang Digemangkan Oleh Intel Dimana Dimana Yang Yang Paling Prisik Kita Mempelajari Computer Vision Ini Sendiri Kemudian Ada Lagi Istilahnya Model Object Detection Object Detection Yang Paling Populer Saat Ini Adalah YOLO YOLO Itu Kepanjangannya You Only Look Once Ini Open Source Semua Mas Saya Bilang Semuanya Ini Open Sour Ada Yang Beli Jadi Kenapa AI Ini Berkembang Pesat Karena Semuanya Open Source Terus Untuk Deep Learning Apa Yang Requirement Kita Belajar Deep Learning Nomor Satu Open Sour Juga Ini Deep Learning Dari Google Namanya Tensorflow Tensorflow Ini Framework Google Dimana Yang Mengalahkan Project Depend Google Yang Mengalahkan Pecatur Tradisional Cina Ini Jadi Yang AlphaGo Itu Framework Dari Tensorflow Ini Terus Facebook Juga Meluarkan Namanya Pythorch Kalau Kita Bandingkan Tensorflow Sama Pythorch Mana Yang Lebih Bagus Kalau Tensorflow Sangat Bagus Untuk Production Tapi Kalau Untuk Pythorch Bagus Untuk Reset Kemudian Requirement Kalau Kita Belajar Deep Learning Itu Apa GPU Jadi GPU Ada Pemogram Sendiri Istilahnya Kalau Di NVIDIA Yaitu Namanya Kuda Ini Contoh Yang Di Librarinya Python Yang Namanya OpenCV Ini Kebetulan Anak Saya Buat Perkembangan Jadi Saya Wajahnya Saya Ubah Space Swap Ya Jadinya Seperti Ini Anak Cewek Saya Ini Yang Pernah Saya Kerjakan Jadi Saya Custom Gambar Contohnya Kartu Domino Habis Itu Pose Pose Itu Komitur Bisa Memprediksi Oh Ini Lagi Duduk Oh Ini Lagi Mancing Oh Ini Lagi Main Gitar Oke Ini Untuk Next Generation Next Generation Dari AI Computer Vision Jadi Untuk Next Generation Yang Lagi Trendnya Dalam Beberapa Tahun Ini Yaitu Google Waymo Kemudian NVIDIA Sama Tesla Kenapa Saya Kasih VS Jadi Ini Ada Dua Paham Di Self Driving Jadi Yang Google Dan NVIDIA Dia Memakai Lidar Sensor Sedangkan Yang Tesla Sendiri Memakai Ultrasonic Sensor Oke Untuk Next Generation Computer Vision Selanjutnya Adalah Di Smart Drone Selain Itu Computer Vision Bisa Dipakai Untuk Analisa Deteksi COVID Atau Kanker Istilahnya Ini Untuk Face Detection And Recognition Nah Ini Human Push Human Push Ini Yang Paling Bahaya Ini Yang Lagi Ngetrend Dalam Bulan Bulan Ini Istilahnya Gun Dan Itu Generative Adversarial Network Jadi Dia Bisa Men Swap Suatu Image Kayak Kuda Biasa Jadi Kuda Zebra Nah Kampar Kanan Ini Stelgan Stelgan Ini Gimana AI Itu Bisa Men Generate Wajah Wajah Manusia Ini Deteksi Untuk Perusakan Botol Ini Di Sisi Industrial Sama Deteksi Karat Itu Juga Bisa Kita Sudah Di Penghujung Ajaran Rambu Sinau Episode 23 Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Kita Tertular Untuk Ikut Belajar Sampai Jumpa Di Sesi Berikutnya Teman-teman Maturnuan Sekali Lagi Kehadirannya Tetap Konsisten Menyempatkan Waktu Belajar Di Rambu Sinau